Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan cara membuat air terjun berputar seperti ini ya ini putarannya tidak menggunakan listrik ya tapi dari hasil gaya dorong mendorong yang air keluar ini maka terciptalah putaran di pipa tersebut itu bisa dilihat mas bro nah air terjun berputar seperti ini sangat cocok untuk kolam ikan nila ataupun kolam ikan hias nah di kolam-kolam minimalis sangat cocok menggunakan model seperti ini ya air pancurnya jadi dulu pernah juga saya buat video dengan model seperti ini ya tapi bedanya air yang keluar pipanya dilubang-lubangi kalau yang dulu tapi kalau yang ini pipanya dibelah makanya airnya lebih lebar keluar oke untuk cara membuatnya langsung saja saya perlihatkan mas bro pertama kita sediakan pipa dengan ukuran satu per dua seperti ini ya untuk panjangnya tergantung kebutuhan lalu kita bakar salah satu ujung pipanya dan kita kembangkan menggunakan obeng seperti ini nah setelah dibakar kita putar seperti ini ya kalau pipanya sudah lembek maka ujung pipanya akan mengembang seperti ini mas bro bisa dilihat ya berikutnya kita ambil potongan pipa dengan ukuran tiga per empat ya untuk panjangnya paling ada sekitar enam senti ini tergantung kebutuhan mas bro lah ya oke setelah kita sediakan langsung saja kita masukkan seperti ini mas bro nah ini pipa yang satu per dua ya tidak bisa lewat ya karena ujung pipanya sudah kita bakar dan kita kembangkan tadi ya setelah itu kita ambil penyambung pipa yang berbentuk T nah seperti ini ya dengan ukuran tiga per empat juga langsung saja kita masukkan seperti ini kita sambung ke pipa yang putih ya maka jadilah dia seperti ini nah ini tidak bisa lepas ini mas bro dan ini bisa diputar ya setelah itu kita ambil pipa dengan ukuran tiga per empat juga yang sudah dibelah mas bro ya pipa ukuran tiga per empat seperti ini yang sudah dibelah ya tengahnya ini panjangnya paling ada lima belas senti lalu kita pasang di satu sisinya ini lalu kita ambil lagi pipa yang tiga per empat yang sudah dibelah juga dengan panjang yang sama ya ini lima belas senti paling ada panjangnya kita pasang juga di sebelahnya jadilah dia seperti ini mas bro bisa dilihat ya nah ini belahannya harus berlawanan arah ya yang satu menghadap ke belakang dan yang satu menghadap ke belakang ke depan maksud saya bisa dilihat ya harus berlawanan arah ini tempat air keluar oke setelah itu kita lihat ini bisa berputar ya setelah itu kita ambil penutup pipa dengan ukuran tiga per empat juga kita pasang langsung mas bro seperti ini oke satunya lagi kita pasang juga penutup pipa ukuran tiga per empat juga dan jadilah dia seperti ini mas bro oke bisa dilihat putarannya ini lancar mas bro ya jadi karena ini pipanya sisa-sisa mas bro jadi saya sambung-sambung ya kita ambil pipa lagi dengan ukuran tiga per empat nah ini kita sambung biar lumayan agak tinggi ya oke jadilah dia seperti ini mas bro sekarang tinggal kita pasang ke water pumpnya nah inilah dia water pump yang saya gunakan mas bro jadi untuk kecepatan putaran airnya tergantung dengan daya besarnya water pumpnya ya makin besar water pumpnya air yang keluar maka putarannya pun makin kencang mas bro oke tara inilah jadinya mas bro ini namanya bisa dibilang spin clear ya apa nih tahap lah air terjun berputar ini putarannya sangat lancar mas bro ya bisa dilihat ini dan juga saya ingatkan putarannya ini tergantung ininya ya belahannya ya jangan satu arah harus berlawanan arah ya satu ke depan satu ke belakang arah belahan pipanya kalau satu arah dia tidak mau berputar seperti ini mas bro oke mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati